Kini kami telah terhubung dengan reporter Wira Ananta dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, Wira, tanggal 23 Januari hingga 25 Februari 2020, Balai Besar Taman Nasional menerapkan car freemont atau bulan bebas kendaraan di seluruh kawasan wisata Gunung Bromo. Apakah benar, Wira? Ya, betul sekali rekan-rekan yang ada di studio bahwa informasi yang kami peroleh dari balai, Taman Nasional Gunung Semeru yang baru saja kami terima bahwa sejak terhitung dari tanggal 24 kami ralat dari 24 Januari hingga 24 Februari 2020, kabarnya akan ditutup mengingat perbaikan ekosistem atau pemulihan ekosistem yang berada di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki lingkungan yang kabarnya terus menurun. Kami memperoleh informasi bahwa kebijakan baru diterapkan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kawasan wisata Gunung Bromo, bakal ditutup total selama bulan Januari hingga Februari, tepatnya pada tanggal 24 hingga 24 Februari 2020. Dan hal ini dilakukan untuk pemulihan ekosistem yang berada di wilayah tersebut, selaku juga menghormati adat suku Tengger yang sedang melakukan laku puasa mutih. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Cemoro Lawang, Rabu Siang, kami mendapatkan informasi bahwa disepakati penutupan dilakukan pada semua pintu masuk kaldera, termasuk pintu masuk dari Kabupaten Probolinggo, penutupan di Cemoro Lawang, penutupan dari Kabupaten Pasuruan juga dilakukan di Pakis Bincil, Wonokitri. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa penutupan dari Kabupaten Malang dilakukan di pintu masuk Coban Trisula, yang akan dilanjutkan di penutupan di Kabupaten Lumajang dilakukan di pintu masuk Jemplang. Dan dapat kami sampaikan pula pada masa penutupan tersebut, seluruh kendaraan yang bergerak ke wilayah Taman Gunung Bromo Semeru diharapkan untuk berhenti dan menggunakan jasa kuda atau berjalan kaki mengingat perbaikan ekosistem yang berada di wilayah tersebut. Kami pun juga mendapatkan informasi atas kebijakan ini terkait bulan bebas kendaraan atau car free money diharapkan semua pihak terutama pelaku usaha wisata mulai dari hotel, jasa kendaraan bermotor, jeep, travel, dan lainnya ini dapat mendukung program ini. Wisatawan masih dapat datang ke Gunung Bromo sekali lagi, namun bisa menggunakan berjalan kaki atau menggunakan kuda sebagai alat transportasi untuk mendukung pemulihan ekosistem yang berada di wilayah tersebut. Rekan-rekan. Wira Ananta melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih.